Kebakaran hebat terjadi di Kampung Jayanti RT1 RW4, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pada Minggu 25 Agustus 2024, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dalam peristiwa tersebut, satu kiosk material kayu, satu rumah, dan kandang ternak milik warga hangus dilalap si jago merah. Wakil Komandan POS 1 Pemadam Kebakaran Pelabuhan Ratu, Acing Ismail, menjelaskan pihaknya menerima telepon dari warga pada pukul 16 lebih. Kemudian petugas langsung terjun menuju lokasi kejadian dengan mengarahkan dua unit mobil pemadam dan satu unit rescue. Acing menambahkan pihaknya belum mengetahui pasti penyebab terjadinya kebakaran dan api berhasil dipadamkan setelah dua jam. Petugas pemadam yang dibantu warga berjibaku untuk memadamkan api. Jadi semua kami damkar di TKP belum bisa memastikan nanti ada pihak yang berwajib di kepolisian. Sebab proses pemadam ini diperkirakan berapa jam? Dari saya jam 4.30, setengah enam lah, kurang lebih dua jam. Untuk kerugian diperkirakan berapa Pak? Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Kejamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan.